Honda termasuk salah satu produsen otomotif nasional yang menghadirkan LCGC atau Low Cost Green Car, yaitu mobil hijau dengan harga yang terjangka untuk konsumen di Indonesia. Sejatinya, Honda Brio Satya yang merupakan LCGC dari Honda ini diluncurkan pertama kali pada tahun 2013, dan pada tahun 2018 Honda Brio Satya menghadirkan generasi keduanya yang telah mengalami banyak perubahannya. Dan kini, setelah sekian tahun berlalu, Honda tetap hadir dengan Brio Satya andalannya seperti yang ada di belakang ini. Ada yang tidak bisa disangkal bahwa Honda Brio Satya ini memiliki beberapa banyak keunggulan, salah satunya adalah dimensinya yang kompak. Sebagai sebuah kendaraan city car, dia tentu memiliki ukuran yang bisa dibilang sangat ramah lahan parkir. Dia memiliki panjang 3,8 meter, lebar 1,6 meter, dan tinggi 1,4 meter, serta wheelbase atau jarak sumber roda dengan ukuran 2,4 meter. Jadi dengan dimensi yang kompak ini, Honda Brio itu pasti cocok bagi Anda yang memiliki rumah minimal dengan ukuran atau luas tanah 60 meter persegi. Jadi, Anda tidak perlu memarkir mobil ini di luar pekarangan rumah Anda, yang tentunya akan mengganggu tetangga-tetangga Anda di sebelah atau di kiri kanan Anda. Nah, bicara soal harga, Honda Brio Satya ini hadir dengan harga yang sangat kompetitif untuk segmennya. Honda Brio Satya itu terbagi dalam dua tipe, tipe S dan tipe E. Untuk tipe S manual transmisi, diniagakan dengan harga Rp 151 juta. Untuk tipe E manual transmisi, dihargai dengan bandrol harga Rp 160 juta. Dan untuk tipe E CVT, dihargai dengan harga Rp 175 juta. Jadi dengan harga tersebut, Honda Brio Satya memiliki nilai yang kompetitif. Sebagai sebuah city car, Honda Brio Satya tentu saja dibekali dengan kemampuan untuk mengangkut bagasi. Karena bagaimanapun juga, kemampuan untuk mengangkut barang itu bagi sebuah city car yang memang sangat diperlukan. Karena digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, Satya memiliki kemampuan mengangkut barang atau kapasitas bagasinya sebesar 258 liter. Tapi Anda jangan khawatir, kapasitas ini bisa diperbesar dengan merebahkan kursi bagian belakang seperti ini. Hanya saja persoalannya memang bagasinya tidak flat karena ada sandaran bangku yang terlipat di sana. Tapi ini tentu saja sudah lebih dari cukup untuk mengangkut kebutuhan barang sehari-hari. Demikian tadi hal yang menarik yang dibawa oleh Brio Satya LCGC dari Honda. Jangan lupa ikuti terus berita-berita aktual tentang dunia otomotif di MotorOne.com Indonesia serta pantau terus sosial media kami di Youtube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Sampai bertemu lagi dengan video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton!